Intro Anak disabilitas asal Taiwan, Xiaohuang, bernasib ilus setelah dipisahkan dengan Siti Sang TKI. Anak disabilitas asal Taiwan ini ternyata tidak dipulangkan kepada ibunya. Imigrasi, Teto, dan kantor dagang dan ekonomi Indonesia rupanya sudah mengambil keputusan terhadap keberadaan Xiaohuang di Indonesia. Siti mantan TKI di Taiwan menarangkan ia sudah berkomunikasi dengan pihak tersebut. Sudah ada kabar mereka pun kerjasamanya bagus, ada yang datang dari Teto dan imigrasi Karawang, kata Siti mantan TKI Taiwan. Menurutnya imigrasi, Teto, dan KDEI telah memutuskan untuk memulangkan Xiaohuang ke Taiwan. Pokoknya, secepat mungkin Titi dipulangkan ke Taiwan, katanya. Kata Siti Aisyah, pihak Teto juga sudah bertemu dengan keluarga Ciming. Dari hasil pertemuan, ibu dan kakak rupanya tidak menerima Xiaohuang. Udah ketemu keluarga, katanya. Karena ibu dan kakak tak mau menerima, maka Xiaohuang akan dirawat di sebuah yayasan di Taiwan. Kemungkinan ini, Xiaohuang ke yayasan, ditaruh di yayasan, kata Siti Aisyah. Siti menduga ibu dan kakak tak lagi menerima Xiaohuang. Keluarganya kayaknya tidak menerima dia. Siti pas kita datang, yang menanganin yayasan, kata Siti. Saat dipulangkan, nanti Siti Aisyah juga akan ikut mendampingi untuk sementara waktu. Nantinya Siti akan cukup lama mendampingi Xiaohuang di Taiwan. Biar saya di sana agak lamaan, biar ketemu mama sama suami, kata Siti Aisyah. Namun begitu, Siti mulai belum mengetahui pasti kapan Xiaohuang akan dipulangkan. Alasan lain anak majikan Taiwan ini tetap didampingi Sati saat dipulangkan adalah demi menjaga sikapnya. Pasalnya Xiaohuang masih kerap kali berontak bila merasa tidak nyaman. Itu yang saya khawatirkan bisa mengganggu penumpang lain, kata Siti Aisyah. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Plok Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye.